China yakni Shenzhen LC juga sempat digabarkan tertarik untuk mendatangkan Shintayong. Bahkan Shenzhen LC berani menjanjikan gaji 3 kali lipat dari yang diterima Shintayong di tim nasi Indonesia. Disebutkan bahwa Shenzhen LC bakal memberikan Shintayong gaji 3 juta USD atau setara dengan 52,9 miliar rupiah jika mau menerima... Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys, selamat bertemu kembali di channel Askrani Studio. Oke apa kabar, semoga kalian sentiasa sihat selalu, sentiasa dimurkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian ya dalam apa jua yang kalian usahakan. Dan baik-baik saja di mana jua anda berada. Oke guys, hari ini saya ingin berbicara juga terkait dengan tim nasi Indonesia, Shintayong adalah pelatihnya. Di mana tiada pelatih yang sanggup seperti Shintayong ini. Pada mulanya datang ke Indonesia dengan mengendalikan sehingga 3 tim ketika itu. Yaitu tim nasi senior, tim nasi U20 dan juga tim nasi U23. 3 tim sekaligus dikendalikan oleh Shintayong. Dan Shintayong yang memilih kesemua pemain di kelompok umur U20, U23 dan juga tim nasi senior. Jadi, kalau lah ada pelatih yang sanggup sebegitu guys, pasti dia menerima bayaran yang lebih tinggi. Kerana menjadi pelatih untuk 3 tim sekaligus itu sangat memeningkan guys. Satu tim pun memang agak sulit, agak payah untuk dikendalikan. Ini kan pula 3 tim. Itu ketika waktu tahun 2020 sehingga 2023 lah. Lebih kurang gitu Shintayong. Tetapi, hasilnya Shintayong dapat membawa ke semua tim ini lolos ke Piala Asia. Itu yang paling keren habis guys. Tidak ada pelatih seperti Shintayong ini yang membawa 3 tim sekaligus lolos ke Piala Asia. Hanya Shintayong saja yang punya sejarah sedemikian guys. Dan, tiada juga pelatih yang mengendalikan 3 tim sekaligus. Tetapi, dia hanya dengan bergaji yang cukup baginya. Dia tidak juga sombong. Shintayong ini tidak juga meminta gaji yang tinggi. Walaupun dia diberikan gaji yang tinggi oleh PSSI. Tapi, Shintayong ini seorang yang memang dia cinta sepak bola. Dia cinta sepak bola bukan kerana materi, bukan kerana gaji, bukan kerana semua itu. Tetapi, hanya satu. Dia inginkan Indonesia itu berkembang dalam sepak bola dan maju sehingga menuju ke Piala Dunia. Kalaulah Shintayong ini seorang yang memikirkan tentang dirinya, kepentingan dirinya. Sudah tentu Shintayong ini sangat hidup mewah guys. Dengan dapat gaji miliaran kalau dia punya keinginan sebegitu. Tetapi, tidak bagi Shintayong. Yang penting, Shintayong kepada sepak bola itu sangat-sangat mendalam terhadap sepak bola Indonesia ini. Dan, ingin membantu Timnas Indonesia ini sebanyak yang mungkin selama dia berada di Indonesia. Jadi, ini yang saya ingin reaksi guys. Jadi, kaget Timnas Senior buat STY tolak gaji 52 miliar. Wow. Shintayong guys, tolak gaji 52 miliar. Oke. Seterusnya, PSSC bergerak demi tiket Piala Dunia. Apa di sebalik judul video ini? Yuk, kita semak bareng. Oke guys, kita semak informasi selengkapnya. Sekarang udah space, jangan lupa subscribe juga channel itu ya. Demi Timnas Senior, PSSI penuhi kebutuhan Shintayong. Nah, apa itu guys? Demi Timnas Senior ya. Berbagai kebutuhan Timnas Indonesia termasuk transportasi yang nyaman, sudah disiapkan PSSI jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu PSSI Zainuddin Amali menegaskan, paskan Shintayong fokus dengan persiapan permainan dan tak memikirkan hal di luar itu. Squad Garuda pun seperti yang diketahui, tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Jepang, Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. Ajang tersebut dimainkan dengan format kandang dan tandang yang akan berlangsung sejak September 2024 sampai Juni 2025. Zainuddin Amali pun memastikan Timnas Indonesia harus bersiap dengan sebaik mungkin untuk menatap ajang tersebut. Pasalnya, Pratama Arhan dan kolega akan berhadapan dengan lawan-lawan berkualitas dan syarat dengan pengalaman. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu pun mengakui bahwa perjalanan Tim Merah Putih dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jadi PSSI pun akan bergerak dengan maksimal untuk mendukung para juangan Tim Aswan Shintayong itu, seperti menyediakan pesawat charter. Pesawat charter, guys. Tanpa apa namanya dibebani oleh berbagai hal yang non-teknis, yang biasanya itu yang suka menjadi masalah bagi kita. Jadi ketum PSSI Erick Thohir dan kami semua mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lolos, bisa bermain di Piala Dunia. Saya kira ini satu kebanggaan buat kita semua. Bucara Zainuddin Amali. Oke guys, sebenarnya saya sangat setuju juga. Setuju banget. Karena apabila Indonesia menyiapkan segala fasilitas dan sehinggalah Bapak Erick Thohir dan juga timnya di PSSI ini menyiapkan pesawat charter. Ini bukan apa, bukan sekali-sekala guys. Ini hanya mungkin dalam lima ke enam tahun ataupun Indonesia lolos keputaran ketiga ini, 30 tahun menanti untuk lolos keputaran ketiga ini. Jadi saya memikirkan juga Bapak Erick Thohir ini inginkan memberikan yang terbaik. Apapun yang dibutuhkan oleh timnas termasuklah charter pesawat ini. Karena walaupun seandainya Indonesia ini sampai ke peringkat putaran ketiga, itu sudah dia sangat berpuas hati sebab apa? Sebab telah menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh timnas Indonesia seperti pesawat charter ini. Dan dia telah melakukan yang paling terbaik. Dan kalaupun tidak melepasi putaran ketiga nanti, dia sudah melakukan yang terbaik. Jadi mungkin Bapak Erick Thohir memikirkan sedemikian. Dan mungkin dia juga memikirkan, kalau sudah alang-alang Indonesia masuk keputaran ketiga, jadi siapkan apa yang patut. Termasuk pesawat charter ini. Dan kalau sampai keputaran keempat dan sampai lolos ke Pela Dunia, maka tidak sia-sialah apa yang dilakukan oleh pengurusan PSSC sehingga menyediakan pesawat charter ini. Dan tidak mau timnas Indonesia ini direndah-rendahkan oleh tim lain. Dan mungkin itu yang dilakukan paling terbaiklah oleh Bapak Erick Thohir. Jadi alang-alang sudah sampai keputaran ketiga, apa salahnya untuk sampai ke Pela Dunia? Mungkin itu yang difikirkan oleh Bapak Erick Thohir dan juga tim yang ada di PSSC ini ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan semoga Bapak Erick Thohir ini tetap konsisten dan komitmennya membangun sepak bola Indonesia ini guys. Membantu timnas Indonesia lolos ke Pela Dunia. Tidak mustahil akan lolos ke Indonesia ini guys. Oke, kita lanjut. Timnas Indonesia diakui memang tidak akan mudah bersaing dalam ajang tersebut. Namun dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk itu supporter tanah air juga wajib bersatu, guna memberikan dukungan penuh agar squad Garuda mampu bersaing di kancah dunia. Bukan senang bersaing guys, tapi usaha itulah. Oh, Elkan Bagot gabung Blackpool FC ya. Pertama, mendapat menit bermain. Selaras dengan tujuan Ibidstown yang ingin memberikan menit bermain buat Elkan Bagot, bergabung dengan Blackpool menjadi langkah tepat untuk back 21 tahun itu, lebih banyak mendapatkan kesempatan bermain. Di usia yang masih sangat muda, pengalaman bermain sangat dibutuhkan untuk perkembangan kemampuan dalam karirnya. Menit bermain itu yang tidak didapatkan banyak oleh Elkan Bagot bersama Ibidstown karena persaingan di lini belakang. Oh, ini kali dia akan dapat menit bermain yang penuh ya. Potensi meraih gelar juara. Bersama Blackpool, Elkan Bagot juga punya potensi meraih gelar juara. Pasalnya Blackpool memiliki sejarah bagus meski memang hanya berkuta di kasta bawah. Setidaknya gelar juara yang bisa dikejar Elkan bersama Blackpool adalah juara Ligue 1 dan EFL Trophy. Selain itu, Elkan Bagot juga bisa tampil di kompetisi domestik macam FA Cup dan Piala Liga Inggris. Jika mampu lolos ke fase lebih jauh, Elkan juga berpotensi menghadapi tim-tim besar dari Liga Inggris. Hubungan baik dengan tim Nas Indonesia. Mudah-mudahan juga Elkan Bagot ini dapat bermain lagi. Ini memang bukan efek langsung tapi bergabung dengan tim kasta lebih bawah berpotensi membuat Elkan lebih mudah untuk dilepas oleh klub ketika tim Nas Indonesia membutuhkannya. Sampai saat ini belum diketahui pasti alasan Elkan Bagot mulai tersisikan dari tim Nas Indonesia. Kuat alasannya karena Elkan tak memenuhi panggilan memperkuat tim Nas Indonesia U23 di playoff olibiade 2024 kemarin. Tolak gaji fantastis bukti ST yang berhati merah putih. Oh, terbetul lah. Tolak gaji fantastis membuktikan Sintayong berhati merah putih ya. Pak terkenal kerungkap usai Sintayong membuktikan rasa cinta dan kestiaannya bersama tim Nas Indonesia. Seperti diketahui, Sintayong jadi salah satu pelatih terlama yang menukangi tim Nas Indonesia sepanjang sejarah. Prestasi Sintayong bersama skuad Garuda pun terbilang cukup menterek, terutama dari sisi peringkat FIFA yang sukses melejit. Meski sudah resmi mendapatkan perpanjangan kontrak bersama tim Nas Indonesia. Namun nama Sintayong sempat didekati oleh beberapa klub top di kawasan Asia. Beruntungnya bagi tim Nas Indonesia, sang pelatih memilih setia bersama skuad merah putih dan menolak tawaran-tawaran klub tersebut. Klub pertama yang disebut tertarik dengan Sintayong adalah Ulsan Hyundai. Klub asal Korea Selatan yang pernah juara 4 kali Liga 1 Korea Selatan dan 2 kali kampiun Liga Champions Asia. Ulsan Hyundai membutuhkan pelatih baru karena baru saja ditinggal Hong Myungbo yang memilih membesu tim Nas Korea Selatan. Namun pada akhirnya Sintayong bertahan di tim Nas Indonesia dan Ulsan Hyundai menunjukkan Pangon sebagai pelatih barunya. Kemudian tim asal China yakni Sintayong FC juga sempat digabarkan tertarik untuk mendatangkan Sintayong. Bahkan Sintayong FC berani menjanjikan gaji 3 kali lipat skuad Garuda bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Oke guys, begitulah ceritanya Sintayong menolak gaji 52 miliar demi untuk membela tim Nas Indonesia. Dia sanggup menolak gaji 3 kali lipat diberikan tawaran oleh klub-klub lain juga. Tetapi sebenarnya Indonesia juga memberikan yang terbaik untuk Sintayong ini. Dan mungkin kehangatan fan-fans yang ada di Indonesia kemudian layanan daripada PSSC kepada Sintayong ini juga yang menyebabkan Sintayong ingin sangat bersama tim Nas Indonesia ini. Dan dia ingin sebenarnya melihat tim Nas Indonesia ini lolos ke Pela Dunia. Itu tujuan utama Sintayong ini. Targetnya itu belum selesai sebenarnya. Apabila target-taget lain dia sudah selesaikan untuk lolos di kualifikasi Pela Dunia. Kemudian lolos di Pela Asia ketiga-tiga kelompok umur tim dan juga senior. Dan kini targetnya pula untuk membawa tim Nas Indonesia ke Pela Dunia. Kalaulah bukan 2026 ini mungkin yang seterusnya. Tetapi ini memang berat sekarang ini. Indonesia untuk lolos itu memang beratlah. Agak beratlah. Tetapi tidak mustahil. Tidak mustahil ya. Dan kalau Indonesia ini ada kemungkinan tambahan pemain baru dan juga mungkin ada pengalaman bermain di Eropa. Itu mungkin saya lebih optimis. Tapi untuk pemain yang ada sekarang ini kalau masih yang ada mungkin agak sulit sedikit. Tapi kalau ada tambahan di bagian penjaga gawang seperti Martin Faiz. Kemudian dari penyerang mungkin oleh Romania tambahannya. Dan mungkin ada seorang dua lagi di bagian gelandang. Barulah mungkin Indonesia akan lebih power, lebih kuat. Dan untuk sekarang ini memang Indonesia boleh menyeimbangkan keadaan bermain dengan siapapun. Indonesia bisa saja menang. Itu mengikut melihat juga keadaan di lapangan dan lawannya siapa dan taktikal yang digunakan. Itu juga melihat kepada situasi setiap pemainlah. Keadaan, kebugarannya, nanti stamina-nya bagaimana. Itu semua diambil perkiraan sebenarnya oleh Sinteyong juga nanti. Tapi untuk yang sekarang ini, cintanya Sinteyong kepada siapak bola Indonesia ini, dia sanggupkah menolak 52 miliar itu. Itulah. Sebenarnya keinginannya untuk membantu tim nasi Indonesia ini berkembang lebih jauh itu memang sangat mendalam guys. Kalaulah pelatih lainnya, kalaulah pelatih lain yang bukan Sinteyong ini, pasti dia akan memilih 52 miliar itu. Tetapi Sinteyong, oleh kerana kehormatan yang diberikan oleh PSSI, kemudian kehangatan oleh fan-fan yang ada di Indonesia, setiap kali di stadion itu dia nampak penuh dengan altras, penuh dengan fan-fan Indonesia, pendukung-pendukung tegar. Itu yang mungkin membuatkan hati Sinteyong itu tertarik guys dengan keadaan di Indonesia itu. Begitu juga yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Contohlah Bapak Jokowi memberikan Golden Visa. Nah, itu mungkin satu lagi, suntikan semangat kepada Sinteyong. Dan apabila Sinteyong dapat membawa tim senior ini ke kualifikasi pelatih dunia ini, dia juga diberikan jaran berupa mobil ya. Ada mobil Hyundai yang memang jenamanya daripada Korea tempatnya sendiri. Jadi, banyak yang diberikan sebenarnya oleh PSSI dan juga pemerintah Indonesia. Lain lagi Endos guys. Endos pun banyak tuh Sinteyong dapat. Itu lagi, maknanya Sinteyong ke Indonesia ini memang sangat mewah lah. Memang mewah sebenarnya. Jadi, tidak dinafikan. Dan keinginannya, sebenarnya cintanya kepada tim nasi Indonesia itu yang utama. Itu yang utama. Sebab itu dia menolak gaji yang berlebihan daripada tim-tim lain. Oke guys. Mungkin kalian punya pendapat sendiri ya. Terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga. Jika kalian suka dengan saya punya komentar. Dan kepada yang sudah subscribe guys. Yang sudah like, share dan komen itu. Salute kepada kalian. Dan saya selalu mendoakan kalian semoga sentiasa murah rezeki. Dan juga diberikan kesehatan yang baik. Jutaan penghargaan juga kepada kalian semua. Tanpa dukungan kalian, saya tidak akan berada mampu berada di dalam ruangan YouTube ini. Membincangkan sepak bola Indonesia. Dan channel ini berkembang dengan baik. Hasil dukungan daripada kalian semua guys. Itu yang saya sangat berterima kasih. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askalani studio. Askalani studio.